Jogjakarta selalu mendapatkan tempat yang paling spesial di hati saya Mewah Bu, ini cakep banyak banget barangnya Bu Alhamdulillah Menciptakan promosinya itu melalui kerasi, inovasi dan terus belajar tadi Pokoknya gini Mas, dari yang sederhana pengen mendunia Wah ini, ini, ini brilian Waduh, waduh, waduh Rajungan menjadi salah satu hidangan favorit saya Dan kebetulan saya baru tiba di kota Bandar Lampung Mengingatkan saya kepada salah satu kolega saya Yang merupakan pengusaha rajungan yang sangat sukses di kota Bandar Lampung ini Nah sebelum menemuinya Ada baiknya saya menyantap rajungan dulu Agar nanti kalau sudah ketemu di tempatnya bisa nambah lagi Ini indan cukup Ini Terima kasih telah menonton! 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 Oke, oke. Sorry ya, ada telepon. Silahkan, silahkan Pak, silahkan. Hei, Pak Raymond. Gimana? Saya tunggu ini. Pak Yoga ini mohon maaf, saya ada kendala. Ini Pak, mobilnya yang saya tumpangi ini mogok. Mogok? Oke ya. Iya, ini saya nggak tahu ini di mana Pak. Tapi, eh sebentar, saya cek ya. Tapi kalau dari map, ya nggak jauh sih dari tempat Bapak. Tunggu aja di situ ya. Ada teman yang mau jemput, pas kebetulan mau ke sini, bisa lewat jalan tersebut. Oh gitu, oke oke oke. Iya Pak, saya tunggu Pak. Duh. Mas Samun ya? Iya. Saya diminta Pak Yoga untuk menjemput Mas Samun. Oh gitu, kedengan Mas ya Pak? Okta. Oh oke, siap Mas Okta. Pak, saya tinggal dulu ya Pak ya? Iya Pak. Ya, makasih ya Pak. Iya, iya. Dalam sebuah petualangan, menjumpai kendala adalah hal yang kerap kali terjadi. Kita harus menghadapinya dengan semangat yang optimis. Berani mengambil resiko. Maka itu, bertualanglah untuk terus mencari tantangan. Saya Ramon Tungka, semoga datang ke petualangan. Oke. Muhammad Ali pernah berkata, Dia yang tidak cukup berani untuk mengambil resiko, Tidak akan mendapatkan apa-apa dalam hidupnya. Dalam usaha, kita harus berani tampil sebagai pengambil resiko yang berani dan optimis namun rasional Untuk meraih kesuksesan yang besar. Bagaimana sukses yang diraih oleh Bapak Yoga Sadhana? Seorang bankir dengan pengalaman puluhan tahun yang berani mengambil resiko meninggalkan zona amannya Untuk menjadi pengusaha rajungan. selamat menikmati silahkan duduk mbak Yoga kita udah lama banget ini gak ketemu terakhir kita ketemu waktu di New Jersey itu kan pak waduh wah sehat nih sebenernya itu gimana sih pak kan akhirnya saya bisa nih tiba di Lampung terus bisa mendatangi nih pabrik bapak ini kalau boleh tau nih sedikit bercerita agak ke belakang ini sejarahnya gimana kan yang saya kenal dulu bapak dulu kerja di lembaga keuangan lalu tiba-tiba banting setir jadi pengusaha ini gimana pak ceritanya pak ya aduh ya sebagai orang apa karyawan kan waktu di lembaga keuangan memang saya sebetulnya dari cukup lama berpikir untuk gimana ya jadi entrepreneur gitu apalagi khusus pada tahun-tahun 98 waktu Krismon gitu ya itu saya melihat kok banyak orang banyak karyawan yang PHK dan bagainya dan itu kan bisa terjadi di saya akhirnya saya terinspirasi saya diajak seorang temen ya saudara juga kebetulan yang untuk membuka usaha rajungan pabrik yang kebetulan ada di lokasi sini nih kan ini pabrik yang gak berjalan pak artinya mati suri sebelumnya lalu bapak menyewa artinya bapak berani dong ambil resiko yang sebelumnya gak ngerti apa-apa tentang rajungan loh pak terus tiba-tiba berani menyewa kenapa apa yang bapak lihat dari rajungan kalau namanya orang usaha itu kan pasti yang pertama yang pertama dilihat adalah prospek nah ini prospeknya bagaimana prospeknya kita lihat bagus nah kebetulan memang teman-teman saya yang paham tentang dunia rajungan ini sama marketnya itu beberapa aspek yang terpenuhi yang saya evaluasi ya saya lakukan assessment gitu buat penilaian satu pasokan oke lantai pasok Lampung ini banyak rajungan source ya source supply chain lah lantai pasok kemudian dari sisi processingnya sendiri kita punya pabrik disitu processingnya khususnya infrastruktur sama SDM terus market oke nah marketnya market dapat dari Amerika langsung market sehingga kita proses untuk market tersebut dan ya disitu ada ya bisnis biasa ya ada finansial bantuan modal dari bayar dan lain-lain lah itu sebelah sana apa itu pak? oh itu pabrik prosesnya disitu oh mau lihat sana? ayo pak temenin pak ayo waktu di New Jersey dulu kan bapak bilang pabriknya bagus ketika usaha sudah mulai berjalan nih pak ya dan bapak terus melakukan pengembangan mulai dari internal nih itu bisa dibilang bapak terus melakukan monitoring evaluasi dan juga pentingnya sebuah review berkala berarti pak ya betul nah itu seperti apa berarti pak? pertama ya sering kunjungan lah karena kan di lapangan temen-temen disini itu kan yang lebih tahu lapangannya sehingga saya bisa memahami permasalahan di lapangan kemudian tentu saja buku informasi-informasi lain yang kebetulan memang sudah zamannya internet saya bisa buka buka internet belum lagi bernetworking dengan banyak orang di dunia perikanan sehingga saya banyak belajar ini boleh saya lihat langsung pak ini boleh saya lihat langsung pak oke dapat tanggung pak oh iya oh iya silahkan pak ini namanya area ruang picking pak iya area pemupasan oh ini harus ada es batu berarti pak ya? ya es batu ini untuk memelihara rantai dingin oke nah ini pak sebenarnya ketika akhirnya menjadi sebuah dalam bentuk kaleng kemudian bapak pecah telur nih ya apa namanya ekspor perdana kemudian permintaan itu meningkat nah itu itu gimana pak? mengaturnya olahannya strategi pasokan atau seperti apa itu saja bisa jadi pertama ada istilah yang namanya market driven jadi jadi marketing bergerak dulu dia sudah punya proyeksi bulan depan siapa kita mau proses minggu depan siapa mau proses oke nah dari proyeksi market kebutuhannya untuk proses seminggu, dua minggu sehari berapa ton kemudian tentu saja setelah itu kita langsung ke pemasok lagi supplier daerah mana yang bisa memenuhi kebutuhan kita untuk berapa ton per hari jika tidak mencukupi kita juga sudah punya strategi untuk mengembangkan wilayah jadi tidak hanya lambung Anggab, Belitung, Malembang Natuna Banten, Jakarta Bekasi, Kerawang sampai Cirebon kita punya Jumbulon, Kalimantan Tulawesi kita punya mengembangkan sumber bahan batu Radula ini supply chain tadi betul yang disebut dinamika dinamika di awal saja lalu ketika sudah mulai berjalan pasti dong menemui beberapa kendala ya Pak resiko multiply yang disebut dinamika dinamika ini menghadapi berbagai resiko kedepannya itu seperti ketika sudah gelinding sudah gelinding resiko kan tadi resiko pasar dulu ya kita harus lebih dari satu bayang minimal tiga standby ya yang standby yang kami harus pelihara kemudian mengembangkan area pembelian jadi ya Kina Eropa penjatuh dan lain-lain itu resiko market kemudian resiko market ada lagi term of payment term of payment term of payment pembayaran term of payment dari bayar ini masing-masing juga berbeda ada yang pakai advance payment DP ada yang pakai LC dan macam-macam model payment yang ada pricing kami punya karakteristik spek masing-masing bayar jika beda-beda jumbo yang spek tinggi sama spek rendah itu berapa persen berapa persen kan punya karakteristik untuk dipelajari dan dijadikan patokan kemudian diproduksi risiko operasional dari infrastruktur AC operational risk lantai dulu masih lantai keramik sekarang sudah lantai pabrik lampu ini infrastruktur SDM pelatihan kita sering lakukan part of operational risk berarti SDM bagian operational risk project management kalau ada project kita mau bikin sertifikasi dulu awalnya kan sertifikasi itu cuma hasap jadi BRC yang kelas internasional nah teman-teman ini perlu dibimbing di dalam project management itu bagian dari risiko mengantisipasi risiko operasional supaya sertifikasi bisa diperoleh gitu berarti dari laut rujungan ini gulunya kan berarti dari laut pak kemudian ada ke supplier ya baru ke bapak kan berarti ya itu alur bisa diceritain gak mungkin sumbangsi atau kontribusi positif apa pak yang mungkin Pak Yogan bersama usaha bapak yang sudah dilakukan untuk menjaga kelestarian si hulu tadi artinya menjaga kelestarian laut tadi pak oke jadi pertama dulu mungkin kita pernah dengar ya banyak penangkapan yang hasil laut itu menggunakan cantang ini sama sekali sudah gak boleh dan tidak bisa kita terima rajungan yang diperoleh dari cantang hanya pakai yang tangkapannya pakai jaring dan sama bubu bubu itu trap-trap ya jadi rajungan itu masuk ke dalam bubu ada umpannya disitu setelah itu kita ambil dan dia sudah tidak bisa keluar lagi setelah itu tidak merusak biota laut tidak merusak karang environment life below water kehidupan di bawah air kemudian sustainability yang lain ya kalau setelah itu kemudian diolah terus ada limbah-limbah ya nanti kita bisa-bisa dilanjut mengenai bagaimana pengenalan limbah artinya Pak ketika untuk mendapatkan artinya tangkapan tangkapan rajungan ini kan Bapak juga peka melihat dari hulunya melihat tidak dengan cangkang tapi memilih dengan menggunakan jaring yang lebih alami dan lebih berkeberlanjutan tracing juga perlu berarti Pak terhadap hasil tangkapan masalah usul barang yang kita sebut tracer by rips kebetulan dua negara bayar kami yang pertama adalah Amerika mereka sudah punya undang-undang tentang appreciability yang dia sebut SIMP seafood import monitoring program seafood import monitoring program jadi import seafood masuk Amerika itu harus bisa diketahui asal-usulnya oke terus kemudian Eropa juga kalau negara lain di Asia tapi Amerika Eropa sudah alat tangkapnya nalayan punya sertifikat kapalnya maka itu sertifikat penting ya Pak jadi jangan kapal bodong oke kalau kapal bodong gak punya sertifikat kan masuk ke dalam kelompok IUU ilegal unreported unrequited misalnya di ilegal karena kayak naik motor naik mobil kan harus punya STNKB-PKB artinya Bapak tadi menyimpulkan bahwa kinerja dari usaha Pak Yoga ini mulai dari nge-trace hasil tangkapan hingga akhirnya juga melihat tadi sudah tracing tadi kan menjadikan ini menjadi bersertifikat agar bisa ketika menembus pasar Amerika SIMP-nya terpenuhi ya terpenuhi oke woi mewah waduh apa ini Pak selamat 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 lalu untuk kepentingan mitigasi resiko dalam menjalankan usaha itu seperti apa berarti Mas jadi kalau mitigasi resiko untuk berbanker pasti ya Mas ya jadi si Gerjaya Abadi merupakan nasabah terbesar dari Beri nah kita memasarkan produk itu dari A yang terbesar sampai turunannya yang ke bawah disini kan ada supplier supplier dari si Gerjaya nah kita harus mengidentifikasi kita harus mengenal para supplier ini karakternya seperti apa pembayarannya seperti apa ke supplier nah disitu kita dapat nih oh si A ini karakternya seperti ini pembayarannya ada yang lancar ada yang menungkat kita lihat juga kualitas barang ya Pak ya kita lihat kualitas barang seperti apa nah disitu nanti sebagai kalkulasi BRI yang untuk pemberian fasilitas ataupun potensinya seperti apa sebelum menuju ke pertanyaan terakhir nih Pak Yoga saya mau bertanya nih Bapak ini kan menerima banyak tantangan saya lihat lalu ke depannya tantangan apa lagi Pak yang akan Bapak hadapi ini inovasinya seperti apa Pak tantangannya emang banyak tadi tetap dari tiga tiga bagian tadi ya market itu tantangan tersendiri kami harus memperluas market baik dari sisi rajungannya sendiri krep maupun diversifikasi yang lain karena namanya seafood itu tidak hanya rajungan ada frozen ada value added dan lain-lain kemudian dari sisi compliance itu di Amerika itu kan memang tadi sebenarnya sedikit saya singgung ada satu regulasi namanya SAMP seafood import monitoring program dimana di situ begitu kita eksplor dari setiap kaleng itu kita bisa mengidentifikasi asal-usul traceability asal-usul rajungan dan itu sebetulnya peraturan ini tidak hanya di Amerika di Eropa juga cuman kalau kita melakukan secara manual setiap kaleng dalam satu kontainer 36 ribu kaleng masing-masing dengan menggunakan dokumen kertas ini asal-usulnya dari ini lebih lambat saja tidak efisien kami ciptakanlah sebuah aplikasi traceability system dengan dibantu anak-anak muda programmer yang bisa bikin traceability system aplikasi tersebut bahkan di Android sehingga input data pakai HP bisa pakai komputer bisa dengan mudahnya di aplikasi Android kemudian begitu data itu jadi kemudian kita print dalam bentuk QR code sehingga masing-masing kaleng itu kita tempeli QR code terus bukanlah aplikasi untuk scanning ada dua input sama data traceability input sama scan traceability nya sehingga tinggal klik di HP scan QR code nya maka dari setiap kaleng ini mampu terlacak asal-usulnya dari mana dari di daerah mana nama nelayannya siapa sertifikat kapalnya nomor berapa landing site nya dimana dan beberapa yang lain dimana itu harus comply with jadi sesuai dengan peraturan SMP tadi kita sudah pelajari SMP itu data yang dibutuhkan apa semua di QR code itu sesuai data artinya data-data semua terlacak berarti Pak ya traceability SMP itu kan semacam undang-undang di Amerika betul nah ini ini bagian dari antisipasi risiko karena SMP ini sudah diterapkan tapi bukan kerajungan tuna udang cumi dan bagianya kemudian begitu kami antisipasi kalau nanti suatu saat rajungan diterapkan undang-undang tersebut di Amerika kalau gak siap ya berhenti gak bisa ekspor wah itu menarik ya bahwa tantangan itu tidak akan berhenti karena tantangan selalu ada siap kalau gitu saya terima kasih Pak Yoga sama-sama atas pembelajarannya Mas Daus Mas Okta terima kasih dapat lagi nih pembelajaran selama perjalanan saya di Bandar Lampung menerima tantangan berani mengambil resiko yang terukur serta manageable adalah kunci keberhasilan yang saya temukan dalam menjalankan sebuah usaha tentunya masih banyak kunci-kunci sukses keberhasilan lainnya yang tersebar di pelosok negeri ini maka itu ikuti terus perjalanan saya penelusuran saya dalam mencari kunci-kunci keberhasilan dari para pelaku UMKM lainnya bersama saya tentunya Ramon Tungka Sang Petualang Brilian di Petualangan Brilian Monggo ayo mari kita makan waaah waaah ayo mak waaah Terima kasih telah menonton!